Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, bertempat di Gedung Sate Bandung, penjabat wali kota Tasik Malaya menerima secara langsung adubrah ketemukan informasi publik Jawa Barat tahun 2023. Pada hari Kamis 30 November 2023, bertempat di Gedung Sate Bandung, penjabat wali kota Tasik Malaya menerima secara langsung penghargaan badan publik informatif pada anugerah keterbukaan informasi publik Jawa Barat tahun 2023. Dalam sambutannya, penjabat gubernur Jawa Barat, Bayi Triadi Mahmudin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah keharusan. Beliau juga menambahkan bahwa badan publik harus senantiasa merespon setiap kebutuhan serta keluhan masyarakat secara efektif, efisien, dan mudah. Alhamdulillah, hari ini kota Tasik Malaya kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik Jawa Barat. Alhamdulillah, ini merupakan hasil dari semua. Terima kasih atas semua stakeholder yang sudah terlibat, baik dari Kominfo maupun OPD-OPD yang sudah terlibat. Terima kasih semua, dan ini capaian bersama. Tadi malam, untuk pertama kalinya rasanya kota Tasik dapat penghargaan inflasi terbaik dengan nomor 1, kebetulan dengan 0,01, tidak salah kemarin, 2 Oktober. Alhamdulillah, ini merupakan hasil kerja bersama dari semua pihak, tim pengendali inflasi daerah juga. Dan ucapkan terima kasih, baik dari bagian perekonomian, semua dari BI, juga termasuk dari sektor-sektor yang terlibat. Terima kasih semua, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita semakin baik ke depannya. Terima kasih.